selamat menikmati Ultraman Victory dari seri Ultraman Ginga dan oke ini saya belinya gak sengaja gak sengaja beli di Tokopedia nemu MISB 800 ribu dan langsung saja saya singkat jadi karena saya penasaran ya saya beli aja sih cuman untuk koleksi saya masih pertimbangan lagi jadi tunggu keputusan saya di akhir video oke nah jadi oke si si figure ini yang kurang katanya SIF Ultraman yang katanya Neo Generation ini pada bahaya semua johon johonnya yang gampang lu setelah gampang patah cuman kayaknya si Victory ini belum ada kasus sama sekali belum ada kan oke jadi kita akan coba review figure ini kita mulai seperti biasa dari packagingnya dulu oke oke dari desain ini udah keren sekali jadi ada nuansa kuning gitu kuning terus ada Ginga ada si Victory nya dan terus ada pose dari Victory yang menggunakan apa ini kayak ubi ini yang besar oke ini keren coba kita detailin udah dari dekat dulu oke oke disini ada seperti biasa ada logo Bandai Spirit warna biru disini terus ada Tamashinesian dan ada hologram Tamashinesian quality disini ada logo dari Ultraman Ginga iya gak sih betul kan kayak gini kan oke terus disini ada tulisan design by Tamashinesian in Japan Bandai Spirit made in China dan ada tulisan-tulisan nya di bagian atas ini ada pose dari Ultraman Victoria sendiri nah itu jadi ini jadi ada dua gambar figure disini kayaknya foto figure nya ya iya gak sih disini kita dapat X-Crading Crackle dan ini ada yang saya bilang ubi tadi oh lumayan sih ini keren cuman gak keberatan ya oke disini ada tulisan SRI figure new dada blablabla terus ada penampakan sedikit dari Ultraman nya disini di blaster nya terus ada V disini oke disini ada Ultraman Victory di bagian pojok sebelah kiri di sisi lainnya sepertinya seperti ini aja desainnya oke jadi ciri kasnya kuning gini ya Ultraman nya Ultraman Victory nah di belakang di samping sini ada pose dari Ultraman Victory ini kayaknya figure nya juga ya bener ini figure nya oke tulisan Ultraman Victory dan di bagian belakang ada pose-pose dari Ultraman Victory nah gini ini cakep sih nih terus ada mendapatkan pedangnya ini terus ada pedangnya dan ada si Red King tadi itu yang knuckle oke di bagian belakang hanya ada tulisan dari Ultraman Victory seperti ini aja di bagian atasnya gak ada apa-apa cuman gini aja oke langsung aja kita buka box nya oke kita masuk ke bagian aksesorisnya dulu pertama kita dapat pedang nah ini pedangnya mengingatkan saya akan pedang di game Final Fantasy X punyanya tindus yang warna biru itu oke ini ada detail si ini ada detail kayak binatang gitu ya terus ada kayak laser yang keluar dari mulutnya kayak gini ini nama pedangnya adalah Sephard and Saber oke warna biru clear nya ini keren sih oke jadi ini unik sekali pedangnya kayak pedang monster gitu ya kan berikutnya dapat ini lucu sih bentuknya kayak gini ya kan kayak apa ya tapi ini ada kayak apa catnya kayak kotor-kotor gitu kayak berasa kotor cuman ini memang desainnya seperti ini ini namanya X Red King knuckle yang tadi ya kan nah detailnya dan ini kayaknya gak bisa di gak ada artikulasi kayak gini aja dia oke berikutnya cara merubah bagian tangannya jadi X King knuckle itu ini tinggal dicokur aja jadi bagian tangannya yang bisa diganti cuman bagian tangan sebelah sebelah kanan oke sebelah kanan aja yang bisa diganti yang sebelah kiri gak bisa yang sebelah kiri gak bisa jadi jangan dipaksain oke dia harusnya sebelah arusnya sebelah kanan seperti ini oke caranya tinggal di tarik aja pelan-pelan nah kayak gini itu ada colokannya terus kita masukin tapi ini lumayan cukup berat sebenarnya oke itu adalah ada lubang disitu kita masukin disini oh ternyata cukup dalam juga ya oke jadi ini knuckle ini lumayan berat ya teman-teman jadi jangan dipaksakan mengangkat seperti ini atau ini karena saya gak menjamin itu bakalan membuat figure kita tetap aman jadi kalau pengen bikin pose-pose seperti ini ya pastikan ada stand base yang menopang si knuckle nya ini kenapa? karena memang sangat berat kalau saya rasa saya agak kasian bagian ininya sih bagian ini gak akan sangat gampang lus kalau kita memang sering-sering memaksakan menggunakan ini jadi yang amannya memang pose seperti ini sih keren sih berikutnya dapat time color color timer ya bentuknya V seperti ini ini unik sekali karena biasanya Ultraman bentuknya itu bulat ya kan toneng-tonengnya tapi ini V jadi menyerupai bentuk si konsep dari temanya V Victory oke bukan Victory Magnum oke cara mengganti color timer nya gampang sekali disini ada kayak pegangan gitu jadi ini kalau mau dicopot tinggal dicongkel aja nih di bagian ini gampang sekali kalau ini sih nah gampang sekali ya kan tinggal masukin yang color timer warna merah ini yang artinya dia disuruh pulang sama maknya nah eh kayaknya lebih serasi warna merah deh kan warna merah semua jadinya ya kan keren tuh tuh kayaknya lebih masuk warna merah semua oke jadi seperti itu cara merubah color timernya gampang sekali selamat menikmati oke jadi ini adalah figure dari S.A.I. figure Ultraman Victory detailnya cakep sekali dan ini dominannya warna hitam ya kan berasa kayak Ultraman jahat gitu ya kan ya gak sih lihat disini udah gak ada lagi kayak kemarin kayak ada sirip ikan gitu ini udah gak ada lagi di bagian sini kenapa beda gitu ya tapi mohoknya masih ada cuman agak aneh kayak berasa ada makota di atasnya oke kita coba lihat detail di bagian kakinya dulu oke di bagian kakinya ini ada ada ornament apa kayak crystal V ini ada huruf V ini cuman ini ceknya agak lumayan oke ceknya warna kuning ini kalau tetap melihat ini agak clear gitu di bagian ini ini agak clear yang warna kuning yang warna merah cek biasa oke detailnya kayak gitu terus patu bubuknya seperti ini oke di bagian telapak kakinya polos aja di bagian sepatunya polos juga yang ada ornament di bagian sini aja di bagian pahanya ada perbadan antara warna merah sama warna abu-abu disini terus di bagian bokongnya bisa kayak gitu ya M M M major V terus disini ada corak V juga disini jadi ini banyak sekali corak-corak V 1 2 3 ada 3 lapis V disini oke di bagian tangannya ini ada ada ornament yang sama seperti di kaki tadi ini detailnya lumayan cakep tapi ini cet yang warna kuning ini warna-warna clear gitu warna clear kuning terus warna merahnya warna merah biasa ada corak V juga disini jadi banyak sekali ornament-ornament atau konsep yang berbentuk V di figur ini karena memang namanya victory ya kan terus di bagian color timernya ini cat-cat transfer lagi cat clear itu keren sekali oke yang unik itu yang saya suka itu bagian ini ya bagian mukanya temen-temen berasa gak sih kalau dia ini kayak ada berewoknya gitu ini iya kan kayak ada berewoknya gitu loh biasanya Ultraman polos gitu aja kan polos ini ada berewoknya terus yang saya suka itu bagian mahkotanya ini mahkotanya V-nya ini lagi lagi-lagi ada uruk V-nya dan ini catnya ini cat-cat clear gitu dia pen-nya ini oke di bagian kupingnya gak ada ingin ini gak ada kupingnya kayaknya berasa dia pakai aksesoris di bagian kepalanya kayak bentuk apa ya kayak mahkota kalau saya lihat ini mahkota atau apa ya oke ini keren terus ada mohaknya di bagian atasnya keren sini figur oke detailnya cakep disini ada apa ada ornament lagi disini cuma gak begitu banyak hanya simple-simple kayak gini aja oke jadi langsung aja kita coba lihat artikulasinya oke bagian tangannya ini gak bisa diturunin armornya kayak biasa tapi ini kalau diginiin mentok aja sampai sini sayang sekali oke mentok sampai sini tapi ini bisa diputarin oh ternyata gak ada ya jadi kalau biasa kan ada artikulasi di bagian sini nih di bagian otaknya ini tapi ini gak ada jadi polosa doang dan dia sampai sini jadi kalau kita mau puter tangannya ini gak bisa teman gak bisa diputer tangannya tangannya gak bisa diputer nih gak ada jadi cuma join doang disini bagian tangannya seperti biasa bisa tapi ini bisa dimaju mundurin kayak gini tuh kayak gini bisa cuman ini gak ada artikulasinya di bagian sini dan ini gak bisa diputar oke jangan diputar bagian torso perutnya bagian torso perutnya terbagi 3, 1, 2, 3 sebenarnya ada 2 join sih disini oke jadi ini bisa nah bisa kayak gitu ini ada lubangnya ada joinnya terus di bagian torso juga bisa cuman kalau untuk nunduk dia cuma sambil sini doang eh lumayan sih untuk mendongak kayak gini mendoknya bagus oke ini sama kayak kepalanya kepalanya keatasnya kayak gini nah ultramen tuh bagus semua kalau untuk masalah mendongaknya tapi kalau untuk masalah mendunduk dia kurang kurang begitu oke terus di bagian kakinya di pahanya ini bisa berputar 360 derajat bisa sip ke depan seperti ini kalau ke belakang sampai sini aja dia mentok terus di bagian disini ada double join ya bisa teguk seperti itu di bagian kakinya bisa kemiringan seperti biasa cuman gak bisa begitu miring ini terus ini bisa diteguk seperti biasa bandai pasti bisa lah SIF oke jadi artikulasinya banyak pengurangan disini gak kayak comment rider kalau comment rider ada beberapa artikulasi terutama di bagian tangannya sih yang banyak sekali multifungsinya kalau comment rider tapi kalau ultramen saya udah nemuin 2 ini gak ada artikulasinya di bagian sini jadi artikulasinya cukup terbatas oke jadi untuk artikulasinya untuk pose-pose vanilla atau pose-pose cool ya aman lah oke kesimpulannya Ultraman Victory ini wajib untuk di koleksi buat temen-temen yang memang pengen ngoleksi Ultraman Neo Generation oke jadi ada Ginga ada Victory sampai yang terakhir itu ada oke sampai yang terakhir kemarin nyambung di Taiga ya kan jadi cukup kalau temen-temen pengen ngoleksi versi yang versi Neo Generation langsung saja ini belum terlambat karena dia akan terus rilis yang baru-baru kalau saya saya mungkin mulainya dari Taiga terus si Z biar gak ketinggalan sebenarnya saya gak mampu sih ngoleksi Ultraman oke jadi kesimpulannya ini figur bagus dari segi detail segi desainnya juga bagus terus dapat pedang dapat knuckle yang gak pulit untuk bagian aksesorisnya untuk catnya juga rapi semua ini yang saya suka apa sih ini desain dari Kamen Rider desain dari Ultraman ini lain daripada yang lain karena warna dasar itu warna hitam kalau Ultraman kan biasanya warna merah atau abu-abu ya kan tapi ini warna dasarnya warna-warna hitam keren tuh desainnya keren sekali sih apalagi pedangnya yang saya suka ini pedangnya mengingatkan saya akan tidus Final Fantasy X jadi lu banget oke jadi skor dari saya untuk mainan ini 9 banding 10 karena memang detail dan desainnya bagus semua satunya mungkin bagian artikulasi yang gak sebanyak seperti Kamen Rider oke jadi kesimpulannya apakah saya koleksi apa enggak kayaknya belum dulu kayaknya belum dulu karena saya lagi dibantai habis-habisan oleh PO yang gak habis-habisnya jadi ya kalau memang teman-teman minat ini langsung saja cek di wall saya saya akan jual figure ini ya lebih apa dibawah dari harga yang saya beli pastinya oke kalau minat langsung saja PM saya nanti saya akan koleksi begitu koleksi yang lagi saya garap sekarang ini selesai baru saya mulai lagi Ultraman oke oke jadi segini dulu video review Ultraman Victory kita berikutnya pengen Ultraman apa yang pengen saya review tinggalkan aja di kolom komentar nanti akan saya coba usahakan agar bisa membeli dan mereview si Ultraman itu tapi habis beli saya jual lagi biasalah kolektor miskin seperti saya mana mampu ngoneksi ya macem-macem dah jadi gak usah perpanjang lebar jadi ya segini dulu video reviewnya buat temen-temen yang belum subscribe channel ini langsung aja di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya di umam2830 saya umam pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati